Restoran sama ada jual minimal susu gitu sih. Tapi masih jualnya online. Milky Bandit. Catet ya. Sangat terinspirasi sudah lama sih. Karena kan memang sebenarnya dari awal buka bisnis pun juga memang bidang F&B itu jadi pilihan utama aku. Terus sebenarnya susu ini cuma kayak tambahan aja sih gitu loh. Jadi tambahan karena memang aku dari kecil suka susu. Habis itu aku dari dulu suka banget eksperimen gitu ngeracik-racik minuman sendiri gitu kan. Terus iseng-iseng setiap kali ada event aku ngeracik bikin susu gitu kan. Aku racik-racik sama beberapa ingredient gitu. Ternyata orang pada suka. Terus mereka bilang kayaknya lo boleh deh bisnisin ini karena enak gitu. Ternyata setelah dicoba ya pemainannya puji Tuhan bagus. Kayaknya semua anak semua orang pasti minum. Kalau dari kecil udah gitu kan maksudnya memang baik untuk kesehatan gitu kan. Kalau ngikutin transi nggak gitu kan. Karena idenya juga udah dari beberapa tahun yang lalu dan udah berjalan setahun lebih ya gitu loh. Jadi ya nggak ngikutin siapa-siapa sih. Karena memang apa namanya memang aku suka dengan minum susu dan memang ternyata racikannya enak dan diterima banyak orang. Bisnis kue kekinian. Oh kayaknya belum deh. Ada sih yang nawarin beberapa. Cuma kebetulan mungkin aku sendiri aku tuh tipe orang kayak yang kalau buka usaha itu pengennya tuh bener-bener bisa bikin gitu loh. Jadi kebetulan aku belum punya skill untuk bisa bikin kue sendiri gitu loh. Jadi kasanya kalau misalnya aku jual satu produk tapi aku sendiri aja nggak yakin yang aku bisa bikin sendiri atau nggak. Aku kayaknya bukan tipe yang kayak gitu gitu. Mendingan aku belajar dulu gitu kan sampai aku bener-bener bisa bikin ternyata hasilnya enak. Aku pede baru aku jual gitu. Online tapi rencananya mungkin tahun depan aku udah bakal bikin store-nya. Karena sekarang masih proses ke arah sana. Sejauh ini peminatnya dimana? Peminatnya positif banget. Bagus gitu kan. Jadi kita berjalan setahun dan sebenernya banyak banget tawaran untuk reseller gitu kan di luar kota. Cuma problemnya produk yang aku buat ini kan nggak pakai pengawet gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dikirim ke luar kota nggak memungkinkan. Kalau dikirim kan bisa basi gitu kan. Jadinya mau nggak mau solusinya ya yaudah kita masih yang di daerah Jakarta dan sekitarnya dulu gitu. Terima kasih sudah menonton!